Komisi Pemberatasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan Komisaris Jenderal Budi Gunawan pada Jumat 30 Januari 2015. Melalui kuasa hukumnya, Budi Gunawan menyatakan tidak akan memenuhi panggilan Komisi Antirasua. Nah ini kita aneh gitu, kita aneh, kita aneh kenapa aneh? Karena Pak Budi Gunawan itu sampai hari ini, sampai dengan tadi malam, saya datang ke kediaman beliau, belum ada surat pemberitahuan resmi tertulis dari KPK yang menyatakan Pak Budi Gunawan itu sebagai tersangka gratifikasi dan atau sesuai yang dituduhkan oleh pihak KPK. Razman yang ditemui di gedung barai skrim Polri juga menuding KPK melakukan pelanggaran etika. Jadi KPK lagi-lagi menurut kami ini melakukan pelanggar etika yang seharusnya tidak dilakukan. Dalam prosedur administrasi, itu pelanggaran pertama. Pelanggaran kedua di sini, ini idealnya harus ada yang menerima, harus ada yang memberikan. Kan begitu. Ini saya tanya kemarin, saya tanya mulai dari pos depan, pembantu rumah tangga, sampai kepada staff, bahkan ajudan. Bahkan kepada mungkin lah ada teman-teman di situ ya, semua ada banyak puluhan orang. Saya tanya, ini surat dapat dari mana? Pak, ini hanya diantar begitu saja, ada yang datang dikasih terus dia pergi. Dalam kasus dugaan gratifikasi Budi Gunawan, KPK telah memanggil beberapa saksi, namun baru satu saksi saja yang memenuhi panggilan tersebut.